bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wabinastain wa'ala umur dunia wadin anak-anakku yang bapak sayangi anak-anak peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 7 baik disini bapak memperkenalkan diri ya ini biodata guru informatika SMP IT Al-Fatih jadi guru ya bapak sebagai pengajar salah satu mata pelajaran di SMP IT Al-Fatih sebagai guru informatika ini perkenalkan nama bapak Indra D. Adi Nugraha lahir di Bogor 20 Juli ini agama Islam insyaallah amin kemudian perumahan Perum Lido Permai Blok C2 nomor 3 Ciburi Cibumbong Bokor ini Adi Asia alamat imbanya ini Indra D. Adi Nugraha eskom sesena at gmail.com nomor telepon ini ini untuk telepon ini untuk aplikasi palapa telegram dan whatsapp sekarang di wayat pendidikan SD nya di SD Ciawi SMP nya di SMP Ciawi SMA di SMA Cijeruk kuliah di Universitas Gunadharma kemudian ini skill skill di kerjaan jadi bapak selain di mengajar ada juga sebagai data center di Jakarta Network Engineering kemudian ini keahlian-keahliannya ini semua diantaranya Intervillan RIP Interface Loopback AA CRP OSPF yang mau belajar jaringan pasti bakal ketemu dengan ini nanti tapi di SMP paling ada basic-basic nya diajarkan kemudian pengalaman bekerja sebagai IT Helpdesk di BPJS Ketua Nekerjaan ini Jobdesk kejamparan kerjanya ini pengalaman mengajar di Universitas High School di SMP Taufati nah untuk saat ini bapak mengajar di staff NOC Kemendak nah kemudian ini fotonya ini lagi di suatu tempat ini foto yang terbarunya seperti ini oke kemudian kata-kata motivasi ya kerjakan perintah yang pertama ikrok baca ya baca jadi kita harus selalu sering baca kemudian apalagi yang ini sesungguhnya aku diberi kenikmatan itu hanyalah karena kepintaranku jadi ini adalah jadi sebenarnya kepintaran kita itu adalah ujian tapi kebanyakan kita tidak mengetahui kemudian ini ini hadis khoyernas anfawumlinas nilai seseorang tidak akan ditentukan oleh banyaknya harta banyaknya kekayaan tingginya pangkat dan jabatan tingginya gelar banyaknya ilmu nilai seseorang akan ditentukan oleh berapa besar atau banyak umat manusia yang memperoleh manfaat seseorang tersebut ini juga sama jadi sehebat apapun kita kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain belum hebat gitu ya kedaluatan yang sesungguhnya hanya bisa tercapai pada saat tidak tergandung lagi pada negara lain ini masalah kedaulatan ini motivasi juga buat bapak kemudian belajar apapun mau jadi apapun ini termasuk mau jadi IT hacker dan lain sebagainya harus datang dari dalam diri bukan dipaksa karena disuruh dosen guru atau atau mengejar nilai kelulusan jadi belajar itu harus dalam diri kita sendiri kemudian terakhir kebiasaan mencatat sebagai berbagai hal pada suatu hari nanti akan membuahkan hasil mencatat merupakan kunci dalam proses penelitian yang nantinya akan memudahkan dalam membuat karya tulis tugas akhir ujian dan lain sebagainya biasakan mencatat bapaknya usia gini masih sering nyatat ini tulisan tulisan bapak disini dikumpulkan ini catatan demikian ya mungkin segitu dulu perkenalan dari bapak sekali lagi selamat buat anak-anakku siswa kelas 7 selamat menjadi siswa SMP IT Al-Fatih jadilah kalian yang terbaik kita berjuang bekerja belajar bersama-sama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati